Halo siapa pula ya, nah kita baru ketemu beberapa pertandingan ya, pertandingan weekend tadi yang pertama kita mulai dari Liverpool, dimana Liverpool ketemu Wolves, ya tadi Liverpool awalnya sebut kesulitan, namun mereka berhasil comeback lawan Wolves, ya gue bilang di bomba ke-2 Liverpool beda banget penampilannya antara bomba ke-1 dengan bomba ke-2 ya gue rasa itu ditampol-tampolin ya makhluk ya di ruang ganti ya lalu ya MU, MU harus kalah lawan Brighton, ya MU ini kembali ke colongan di sektor defensive midfielder, dimana 3 gol itu prosesnya sama semua dan ya hampir kerja di gol ke-4 kalau terdanggannya si Ansu Fati, ya itu gak terlalu lemah dan gue bilang untuk MU ini udah problem banget defensive midfielder jadi ditambah lini serang pun gak ada kreativitas, ini cuma ngandelin Rashford, dribble-gribble Rashford doang Bruno gak terlihat sama sekali juga, Huyland gak ada yang supply, jadi ya MU ini gak jelas ya mau kemana lalu Spurs, ya Spurs juga beruntuk di penghujung waktu, berhasil dapet 3 poin di mana awalnya mereka juga kesulitan ya lawan Safe Fleet, mana Safe Fleet ini gue bilang ini cukup ancur juga mainnya City, nah City juga comeback juga, dimana di babak pertama mereka jelek juga penampilannya ketemu West Ham, namun di babak kedua mereka berhasil comeback juga Newcastle, Newcastle, ya ketemu Brentford, 1-2 dari Wilson, ada penalti mana ya penampilan di pertandingannya gue bilang ya di bener-bener pertandingan Inggris banget ya, fisikal kalau dari seri A, seri A de Juve, Juve sekarang lagi pendapatkan angin segar ya dimana mereka berhasil ngalahin Lazio, 3-1 cukup meyakinkan juga Lazio tahun ini ancur banget beda dengan Lazio musim lalu, ya kelihatan banget di lingkung tengahnya gak ada Sergei ya jadi gak ada yang, gak ada yang kuat pegang bola lah kalau Inter, Inter, Inter perlahan tapi pasti mulai mencapkan kukunya lagi ya di seri A ya lawan Milan, Milan yang penampilannya di pertandingan ini ya gak jelas ya, gak jelas memegang apa yang mereka lakukan gak jelas sebuah dan Inter justru lebih dominan ya terlihat dari, apa, dari si pemain bilang ini main kayak Love to Skip, Pulisic, Reinders ini gak kelihatan semua ya lalu ATM kalah 3-0 on Valencia ya ATM juga gak jelas juga musim ini lalu Napoli, nah Napoli ini yang terkegak sedikit kejutan adalah Napoli ya dimana setelah ganti pelatih justru mereka ini agak menurun ya penampilannya karena sistemnya pun juga berbeda ya antara si Rudi Garcia dengan si Spalletti lalu Barca ya Barca, Pestagol, Londre Albertis ya kita sudah gak lama ya, mereka Pestagol lagi dan sekarang kita mau Betis, mereka berhasil Pestagol ya Joe Felix masuk ke papan skor, Cancelo juga masuk dan ya Barca, gue bilang sudah lebih kuat lah dibanding musim lalu cuma ya karena mereka belum ketemu lawan yang berat jadi kita gak bisa nilai oke? Terima kasih.